Game news lagi untuk hari ini, dan ada semacam reward atau kompetisi gitu di Cina ya Jadi ternyata, Sandless Sound Zero masuk dalam satu kategori dan dia menang disitu Jadi ada banyak sekali kategori disini, yang pertama ada inovasi art terbaik ya Ini ada Indang Cloud Village, kalau mungkin kalian tahu gamenya, jadi perfect world game ya Terus Phantom Blade Zero, oke Terus ada Design Award, ini untuk Backpack Draw dan Popocom Oke, gue belum pernah main 2 game itu ya, gak tau ya Base musik dan sound effect, Civilization sama Athe Chronicle, oke lah Kalau Athe, setelah gue musiknya catchy, jadi oke ya Lalu untuk Chinese Kultur, ada Fire and Smoke, dan juga untuk Song Rhyme, kayaknya gak terlalu penting ya Nah, ada untuk Base Innovative Social Value, untuk Flying Dream Low, dan itu Breath of Light Kayaknya 2 game itu gue gak pernah main, kayaknya game kucu Cina sana ya Kita coba scroll ke bawah aja, yang penting-penting aja ya Nah, ada Best Innovative Game, itu Sender Sound Zero, jadi untuk AFK Journey Nah, gue biung kenapa AFK Journey ini masukin Kalau Sender sih oke sih ya, maksudnya gamenya cukup unik lah, untuk sekelas game mobile ya Tapi kalau untuk AFK Journey, kayaknya gak seunik itu deh, jadi gue gak tau kenapa dia masuk ke situ Nah, by the way, untuk Mihojo, dia ada game baru loh, jadi kemungkinan misalnya gamenya akan di setahun depan, itu namanya Asta Wave Heaven, ini untuk gambar, mungkin di Play Store kali ya, sama si App Store Tapi kalau gambarnya kayak binatang gitu, maskot, jadi gue gak tau ini gamenya apa, gitu Banyak yang bilang nih kayak game simulasi gitu, dari apa yang gue liat sini, mirip-mirip kayak Animal Crossing katanya ya Jadi kayaknya untuk Mihojo bakal main coba lari ke pasar yang lain gitu ya, jadi kalau misalnya mereka udah punya turn base, terus action RPG, terus open world RPG juga Jadi mungkin kalian coba lari ke simulasi kan ya, kayak Animal Crossing mungkin ya Jadi ya kita tunggu aja, mungkin tahun ini kan untuk JBT nya, jadi pas tahun depan rilis, gak tau ya, semoga aja cepet disini ya Oke, nah, lalu, ini untuk di Jepang kan disini ya Jadi di Jepang ada Ada poster gitu ya, ada poster yang dimana dia pasang untuk si karakter dari Nike By the way, kenapa di sensor itu kayak? Jadi kalau kalian liat, kayak Nike, Snowbrick, terus Brown Dust Sebenernya Nike dan Snowbrick tuh awal-awalnya tuh kayak gimana ya Kayak, ah gue gak mau promosi pake gambar yang wah-wah gitu ya Tapi ternyata kayak untuk pendapat yang makin turun, mau gak mau Jadi mereka harus jualan event service Jadi untuk Nike dan Snowbrick ya sudahlah ya Anggalkan mereka butuh duit, jadi butuh kayak gini Lalu ada Bro Archive nya Bro Archive ini masih menjadi salah satu game dengan bansos yang kenceng banget ya Jadi Bro Archive Jepang, dia masuk ke urutan satu untuk masalah penjualan di Google Play Dan dia ngasih 10 tiket untuk semua players ya Semua, jadi gak hanya Jepang Kayaknya gue pengen comeback ya untuk Bro Archive ya Jadi sensei lagi disitu ya Jadi ya, mungkin gue akan coba main lagi mungkin ya Tapi masalahnya downloadnya lama, jadi mungkin entah sore atau malam lah Baru coba lagi ya Jadi untuk Bro Archive ya sudah lah, kasih bantuan terus bodo amat ya Dan penting lancar pendapatnya gitu ya Terima kasih Terima kasih